Halo teman-teman semua kembali lagi di podcast batik nah di podcast kali ini udah edisi ke-15 podcast kali ini kita bakal bahas tentang KMS di sini aku nggak sendiri aku ditemani sama dua narasumber yang pertama ada kak Isah Halo kak Isah Halo Iqbal apa kabar Kak Alhamdulillah baik Iqbal gimana aku juga baik Alhamdulillah yang kedua ada Tria Halo Tria Halo Iqbal gimana Tria kabarnya baik baik Alhamdulillah langsung aja deh kita mulai langsung ke pertanyaan yang pertama yang pertama apa sih itu sebelumnya KMS dari sudut pandang kalian berdua pertama buat pertanyaan Kaisa deh KMS ya KMS itu kompetensi ya di bidang matematika kimia dan fisika tingkat nasional gitu kalau dari sudut pandang aku KMS itu kegiatan yang pas banget sih untuk diikuti siswa-siswa SMA sederajat sebagai wadah berkompetensi untuk mengikut untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan berpikir dalam bidang sains terus menurut aku juga KMS ini selain bermanfaat untuk siswa-siswa SMA sederajat tapi juga bermanfaat untuk universitas ya khususnya fakultas MIPA untuk menunjang eksistensi program studi yang ada di FMIPA gitu jadi sebenarnya gambarannya KMS itu olimpiade aja sih olimpiade tingkat nasional gitu kalau menurut Tria gimana Tria aku sih setuju ya sama tadi pandangannya Kak Isah jadi KMS itu bermanfaat banget buat khususnya siswa-siswa SMA yang udah tahu nih berminat banget di sains gitu buat menguji udah sampai mana sih mereka bisa sama sains ini nah pertanyaan ini buat Kaisa ya karena Tria mungkin baru pertama kali ikut KMS buat awal mula KMS itu bagaimana sih Kak bisa diceritain secara singkat nggak Pak oke awal mula KMS jadi sebenarnya tuh KMS itu salah satu broker lihi matika dulu tuh namanya olmat olimpiade matematika nah terus karena adanya pandemi akhirnya puter otak tuh gimana ya cara ngejalanin olmat tapi lagi pandemi terus akhirnya ada yang namanya Elviko itu di tahun 2020 2020 tapi Elviko itu lombanya itu bukan olimpiade tapi bikin video pembelajaran kayak gitu nah terus kemudian di tahun 2021 kan pandemi itu udah mulai sedikit surut gitu kan nah jadi kita udah mulai mikir untuk balik lagi ke olimpiade cuman eh pada saat itu kan yang Elviko itu itu juga Himpunan tiga Himai ada Himatika Himapi sama Himakim bareng terus di tahun 2021 itu kita berpikir lagi nih apakah mau masih lanjut untuk tiga Hima atau mau berdiri sendiri-sendiri gitu terus dipikir-pikir lebih baik untuk bikin olimpiade tiga Hima dan akhirnya terbentuk kompetisi mepas Sudirman dan sekarang udah tahun kedua gitu di tahun 2022 jadi awal terbentuknya itu karena adanya pandemi kan jadi dibuat yang namanya Elviko terus di tahun 2021 karena ternyata kegiatan yang tiga Hima itu bermanfaat gitu jadi dilanjut di KMS kayak gitu banget nah buat pertanyaan yang ketiga apa sih manfaat KMS buat yang mau ngikutin lomba itu mungkin dari triadul deh Oke kalau manfaat KMS dari pesertanya sendiri tuh yang tadi aku bilang ya ini tuh kan kompetisi tuh buat mengukur udah sampai mana sih mereka tuh paham sama yang apa mereka pelajarin selama mereka di SMA ini jadi kalau misalkan udah diukur nih mereka tahu ukurannya tuh dimana jadi sama mereka tuh bisa dibenerin gitu bisa diulas lagi gitu kalau dari kaisah gimana Oke manfaat buat peserta ya manfaat buat peserta benar kata tria tadi ini nih sebagai ajang tolak ukur mereka untuk mengukur kemampuannya gitu di sisi lain juga dari KMS tuh untuk peserta ya untuk peserta secara umum mereka kan bakal dapat ini kan soal dan pembahasan itu bisa untuk belajar juga terus juga kita di terakhir tuh nanti ada yang namanya talkshow nah itu kan eh membahas tentang motivasi belajar ya itu bermanfaat juga untuk para peserta terus eh meningkatkan motivasi kompetisi juga nanti dibahas di talkshow itu jadi bener-bener KMS tuh bermanfaat gitu buat anak-anak SMA yang pengen meningkatkan motivasinya gitu terus juga di sisi lain untuk yang pemenang itu bermanfaat juga karena kan ada sertif ya sertif pemenang dan ini kan lombanya nasional dan yang kita tahu untuk masuk UNIF tuh ada banyak jalur ada senam PTN SBM dan mandiri gitu nah itu kan bisa menambah nilai di senam PTN gitu kan kalau punya sertif biasanya gitu kan menang apalagi ini lombanya nasional terus juga dari kita ada surat rekomendasi untuk yang mau masuk mandiri ke FMIPA unsur kayak gitu jadi bener-bener banyak benefit yang ditawarin dari KMS untuk peserta sih menurut aku kayak gitu Nah ini kan KMS udah hampir mau selesai ya Kak Nah bisa diceritain secara singkat nggak sih tentang pengalaman sebagai panitia mungkin dari Tria dulu Oke kalau pengalaman sebagai panitia banyak banget sih karena kan persiapannya kita juga udah lama banget ya Kak Isah udah dari kita semester kemarin nggak sih abis kita uas itu kita udah mulai persiapan dan karena kita kan gabungan tiga hima jadi kayak bener-bener kayak karena kita tiga hima berbeda gitu ya punya kegiatan yang berbeda juga jadi kita harus bisa ngatur waktu gitu antara tiga hima itu terus juga eh karena tiga hima itu juga kayak jadi panitianya tuh kayak nggak itu-itu aja kan terus jadi kenal banyak orang juga jadi kayak sekarang udah kenal satu mipa gitu rasanya terus juga kan banyak manfaatnya juga sih karena kan ini udah tingkat nasional gitu ya jadi yang disiapin tuh banyak banget jadi banyak belajar juga dari panitia ini gitu Kalau dari Kak Isah bisa diceritain nggak Kak? Oke emang bener banget sih Kak Tria tadi setuju banget kayak ini persiapannya panjang dari awal ke pengurusan himatika udah udah prepare bahkan dari awal banget pokoknya itu perjuangannya panjang banget terus mencari koor itu juga susah banget bener-bener susah tapi emang jujur ya emang capek ya jujur capek tapi sebanding sama pelajaran yang kita dapat jadi menurut aku yang aku sering denger ya orang-orang tuh ada yang takut untuk panitian KMS karena berat gitu tapi emang ayah aku ngerasain sih ini berat tapi kita bakal banyak dapat belajar gitu dari sini bener-bener banyak banget dari gimana cara bagi waktunya karena emang ini bener-bener padat banget kegiatannya terus bener juga kata Tria kita bisa dapat teman dari selain matematika kan kita kan dari himatika kan nah jadi dapat teman dari yang himpunan lain Himafi dan Himakim terus juga bener-bener banyak lah apalagi dari ini dari aku sendiri aku kan pesari nih aku kan pesari ngurusin peserta dan aku tuh ngurusin beraneka ragam apa ya eh respon peserta gitu kayak ya aku jadi tahu lah maksudnya kayak bisa belajar menanggapi gimana kalau peserta ada kesulitan kayak gimana terus juga KMS ini kan sangat-sangat besar ya eventnya lumayan besar gitu jadi banyak masalah juga disini juga aku belajar gimana cara menghadapi masalah terus juga yang aku rasain dari kepanitian ini tuh bener-bener saling bantu gitu jadi kalau divisi ini ada masalah yang lain bantu kayak gitu sih bener-bener dapat benefit dan berkesan buat aku gitu Bang oke Kak kalau harapan buat KMS ke depannya ada nggak Kak buat Kaisa deh Kaisa dulu harapan buat KMS ke depannya banyak ya dari sisi perlombaannya semoga KMS tahun depan tuh bisa lebih banyak mencakup daerah sepertinya yang sekarang juga udah lumayan banyak ya sekarang tuh udah mencakup 14 provinsi dan 96 SMA ya kalau nggak salah pokoknya 90-an gitu dan aku berharap mungkin di tahun depan bisa lebih banyak lagi bisa lebih luas lagi cakupannya bisa lebih dikenal sama SMA-SMA gitu sama siswa-siswi SMA terus harapannya juga semoga bisa mempertahankan piala gubernur yang udah pernah kita dapat atau mungkin bisa lebih lagi misalkan piala menteri atau apa gitu terus harapannya juga semoga bisa dilaksanain secara offline mungkin yang buat penyisihannya dibuat panlok atau gimana gitu harapannya kayak gitu sih terus eh pokoknya lebih baik daripada tahun sekarang semoga terus dari panitia ya dari panitianya semoga nanti tahun depan lebih banyak yang mau join gitu karena kalau menurut aku ya kalau kalian mau cari pengalaman harus berani ambil resiko kayak gitu dan ini emang berat kan panitian yang berat tapi kalian bakal dapat banyak pelajaran kayak gitu sih dari aku kalau dari Tri ya gimana Tri? kalau dari aku kayaknya tadi tuh udah disampaikan semua ya sama Kak Isa paling aku mau nambahin sedikit sih yang tadi buat panitia semoga tahun depan makin banyak yang berminat karena walaupun ini event besar gitu terus kayak susah cuma kan kalau rame-rame gitu kan jadi bisa lebih ringan gitu terus juga semoga tadi Piala Gubernur juga tahun depan masih bisa dapat kalau bisa lebih tinggi gitu ya Piala Presiden terus juga semoga pesertanya bisa makin banyak dan orang-orang lebih banyak tahu tentang KMS ini gitu Oke, langsung ke pertanyaan terakhir deh ada nggak sih harapan untuk kalian sendiri gitu buat tentang prestasi cita-cita atau yang lain gitu dari Kaisah dulu deh Kak? Dari aku nih, apa ya? berarti kepribadi aku ya? ya harapan gitu cita-cita gitu kalau yang jauh-jauh belum kepikiran sih ya mungkin harapan yang terdekat apa ya? ya apa ya? aku juga kurang tahu ya harapan aku apa? aku nggak punya harapan, gimana dong? harapannya apa ya? ya semoga dalam menjalani perkulian aku bisa bisa tetap mempertahankan apa yang udah aku dapat atau mungkin melebihi gitu terus semoga bisa lulus cepat waktu kayaknya itu semua keinginan semua orang ya dan mungkin harapannya aku bisa untuk tahun depan kan aku udah nggak ada kegiatan gitu semoga aku bisa lebih fokus sih ke kuliah gitu kalau Tri ya gimana Tri? kalau aku juga nggak muluk-muluk sih semoga semester ini yang bener-bener hektik semoga bisa lulus di tiap matkulnya aja udah alhamdulillah bisa tapi semoga dibarengin dapat IP atau IPK yang bagus juga di semester ini oke deh semoga harapannya Kaisa sama Tri ya tercapai deh ya amin sama semoga KMS tahun ke depannya makin lebih baik lagi mungkin cukup sekian dari podcast kali ini terima kasih buat Kaisa sama Tri ya yang udah join podcast kali ini sekian dari aku terima kasih sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati